Proses center drilling dibutuhkan untuk memastikan posisi lubang berada pada koordinat yang kita inginkan. Selanjutnya, kita akan melakukan drilling untuk menambah kedalaman lubang sampai 12,24 mm. Proses ini dilakukan menggunakan tool nomor 8 yaitu drilling tool dengan radius 2,1 mm. Kecepatan spindle 6000 rpm searah jarum jam dengan feed rate 1500 mm per menit. Setelah itu, gerakan tool ke daerah persiapan drilling dengan perintah G00Z50, lalu G00X36J24.1. Kita akan membuat drill menggunakan fitur cycle. Tekan drill pada tombol horizontal layar, lalu pilih deep hole drilling pada tombol vertical layar. Sekarang kita akan mengisi parameter yang dibutuhkan dalam pembuatan lubang drill. RTP saya isi 50, RFP min 3, SDIS saya isi 2, DP kedalaman lubang absolut saya isi min 12,24, DPR tidak saya isi karena sudah pada DP. FDEP, kedalaman lubang proses pertama secara absolut saya kosongkan akan saya isi pada FDPR, kedalaman lubang saat proses pertama relatif terhadap RFP, saya isi 5. DAM, pengurangan kedalaman drilling pada proses selanjutnya, saya isi 0. DTB, dual time pada kedalaman drilling, saya isi 0,7 second. DTS, dual time pada titik start, saya isi 0,5 second. FRF merupakan faktor feed rate untuk kedalaman drill pertama, saya isi 1 sehingga feed rate yang digunakan sama sepanjang proses pengerjaan. Pada FARI, terdapat opsi pengerjaan yaitu chip breaking dan stock removal, saya isi 0 untuk memilih proses chip breaking. AXN adalah tool axis, untuk memilih sumbu Z, pilih 3. MDP, kedalaman minimum drilling, saya isi 5. VRT, merupakan RTP pada saat chip breaking dilakukan, saya isi 1,4. DTD, dwelling time pada lubang saat chip breaking dilakukan, saya isi 0,6. DIS1, merupakan RTP pada saat stock removal, kita tidak menggunakan stock removal, saya kosongkan. Setelah selesai, jangan lupa untuk mengklik model call pada tombol vertikal layar, lalu klik OK. Untuk pola lubang yang akan di-drill, kita bisa meng-copy pola lubang yang sudah dibuat sebelumnya, menggunakan fungsi mark on dan copy. Setelah itu, klik deselect m-call pada tombol vertikal layar untuk menonaktifkan cycle drill. Terakhir, kita akan melakukan proses tapping dengan spesifikasi metrik M5 x 0,8. Proses ini dilakukan menggunakan tool nomor 9 yaitu Tapping Tool. Kecepatan spindle 500 RPM searah jarum jam dengan feed rate 400 mm per menit. Setelah itu, gerakan tool ke daerah persiapan tapping dengan perintah G00Z50 lalu G00X36Y24,1. Kita akan membuat lubang tap menggunakan fitur cycle. Tekan drill pada tombol horizontal layar, lalu pilih thread pada tombol vertikal layar. Pilih rigid tapping. Sekarang, kita akan mengisi parameter untuk cycle tapping. Kita isi RTP 50, RFP min 3, SDIS 2, DP 0, DPR 6. Penulisan DPR relatif terhadap RFP, tidak membutuhkan tanda. DTB, dual time saat chip breaking, saya isi 0,7. SDAC, arah putaran spindle setiap 1 cycle selesai dilakukan. Saya pilih 5 sehingga spindle tidak berputar. MPIT, diameter lubang dengan standar metrik, saya isi 5. Lalu Pit, adalah pitch lubang tap, saya isi 0,8. POSS, saya isi 5 sehingga spindle akan berada pada posisi 5 derajat setiap proses ulir akan dilakukan. SST dan SST1 adalah kecepatan spindle saat proses tapping dan retraction. Saya isi keduanya 5. AXN, tool aksis, saya isi 3 untuk memilih sumbu Z. VARI, saya isi 0 untuk melakukan proses tapping dalam 1 kali jalan. DAM, sudah saya jelaskan sebelumnya, saya isi 5. VRT, sudah saya jelaskan sebelumnya, saya isi 1,4. Jangan lupa, klik tombol MCALL yang ada pada tombol vertikal layar, lalu klik OK. Copy hold pada bagian sebelumnya, setelah itu, klik deselect MCALL pada tombol vertikal layar untuk menonaktifkan cycle. Proses pembuatan lubang tap telah selesai. Sekarang kita akan mengembalikan tool ke posisi aman, pada return. G00Z300, lalu G00X300Y300. Dengan perintah ini, tool sudah berada pada posisi aman, yaitu pada XJZ300. Program telah selesai dibuat. Untuk menonaktifkan semua perintah, tulis M30. Setelah selesai, kita akan menguji program yang telah kita buat dengan melakukan simulasi. Fitur simulasi ini dapat mendemonstrasikan gerakan tool yang sudah kita program. Klik mode auto pada kontrol panel, lalu tekan tombol simulasi pada tombol horizontal layar. Aktifkan mode zoom auto agar simulasi mudah dilihat. Klik cycle start, maka simulasi akan berlangsung. Tombol zoom plus dan zoom min bisa digunakan untuk menyesuaikan tampilan. Jika terdapat program yang salah, akan muncul peringatan pada layar, dan simulasi akan berhenti. Simulasi telah selesai dilakukan. Ini menunjukkan semua program yang sudah dibuat berhasil dioperasikan. Kita bisa melakukan pengecekan dimensi pada koordinat layar untuk mengetahui apakah dimensi benda sudah sesuai atau belum. Untuk lebih jelasnya lagi, kita dapat menambahkan ilustrasi benda kerja pada layar simulasi. Klik more pada tombol vertikal layar, lalu material removal. Masukkan dimensi raw material yang digunakan, yaitu 70 x 100 x 32 mm. Lalu, untuk offset sumbu Z, set pada negatif 32 agar titik 0 sumbu Z pada layar simulasi berada pada permukaan benda kerja. Pada sumbu X dan Y, biarkan pada 0. Untuk memberi keterangan saat proses simulasi, kita bisa menambahkan mesej pada layar pemrograman. Sebelumnya, saya sudah membuat komen pada setiap proses. Tulis MSG, lalu kurung buka dan tanda petik. Lalu tulis komen sebelumnya. Akhiri dengan tanda petik dan kurung tutup. Sekarang, kita dapat mengetahui mesin sedang mengerjakan proses apa saat melakukan simulasi. Jika sudah, kita klik Cycle Start dan amati apakah proses pemesinan yang terjadi sesuai dengan yang kita inginkan atau belum. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video kami yang berikutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!